Selanjutnya bagaimana dengan di tempat wisata, apakah warga masih tetap memilih menggunakan masker atau sudah memanfaatkan aturan bebas masker? Ada Thea Trika Putri Dudufan dan Janet Lee di Tebet Eko Park, kita ke Thea dulu. Thea, bagaimana pantauan Anda terkait penggunaan masker di tempat wisata? Ya Rizka, kalau di Dudufan Ancol ini terlihat para penghujung ini tertip dan juga disiplin menggunakan masker karena meskipun Presiden Joko Widodo ini sudah memperbolehkan masyarakat untuk melepaskan masker di ruangan terbuka namun pengelola Ancol ini ternyata masih mewajibkan para pengunjung ini untuk mengenakan masker saat berada di kawasan Ancol karena memang pihak pengelola Ancol ini tengah menanti surat edaran terbaru dari Kementerian Dalam Negeri tentang aturan pelepasan masker di ruangan terbuka sehingga melalui pantauan kami ini sejak tadi pagi di wilayah Dufan maupun di wilayah kawasan Pantai Ancol ini terlihat para pengunjung ini tertip menggunakan masker bahkan kalau di wilayah kawasan Pantai Ancol ini hanya para pengunjung yang sedang makan bersama keluarganya saja yang melepaskan masker namun kalau bercalan-calan bersama teman-teman dan keluarganya berlibur di Dufan dan di kawasan Pantai Ancol ini mereka tertip dan disiplin menggunakan masker dan Rizka memang di kawasan Ancol ini masih menjadi favorit bagi para masyarakat untuk berlibur bersama keluarga dan juga teman-temannya karena seperti di Dufan saja ini terdapat sejumlah wahana yang menjadi favorit salah satunya adalah wahana yang ada di belakang saya Rizka yaitu Ontang Antik dimana ini sudah terlihat antusias dari masyarakat sejak tadi pagi untuk mengantri di setiap wahana yang ada di Dufan ini dan antrian panjang ini juga terlihat saat masuk ke kawasan Ancol dan juga saat masuk ke depan pintu gerbang Dufan bahkan jam 10 baru dibuka saja antrian panjang ini sudah terlihat di sejumlah wahana yang ada di Ancol dan seperti selain Ontang Antik ini ada juga sejumlah wahana yang menjadi favorit seperti ada wahana kora-kora, ada juga halilintar dan juga histeria yang tentu menjadi favorit hanya dengan Rp290.000 saja selama 6 bulan masyarakat ini bisa melakukan liburan di Dufan ini sementara ini Rizka kembali ke Anda di studio baik Tia terima kasih laporannya langsung dari Dufan Ancol dan jika di Ancol penghujung masih harus menaati aturan pakai masker bagaimana dengan wisata outdoor lainnya di Jakarta kita bergabung dengan Janet Lee di Tebet Eco Park Janet apakah sudah banyak waria yang tidak menggunakan masker? ya terima kasih Tia ini saya lagi main di salah satu wahana yang paling favorit disini yaitu main trampolin ya ini dari tadi kalau saya mau main disini harus ngantri coba kita tanya adik-adik seru gak main disini ini semangat banget ya teman-teman yang ada di Eco Park Tebet ini kalau kita lihat memang yang rame memang di wahana yang main trampolin tapi saudara selain trampolin disini juga ada wahana outbound, ada perosotan, ada trek buat jogging ada juga nih karena jam makan siang yang bawa bekul dari rumah untuk piknik memang disini antusias dari masyarakat sangat besar sekali karena disini merupakan ruang terbuka hijau baru yang memang dipadati oleh masyarakat yang ada di sekitar kawasan Tebet ini memang kalau kita lihat sejak pemerintah melonggarkan aturan memakai masker yang kita pantau disini memang banyak sekali masyarakat yang sudah mulai melepas masker namun ada juga yang memilih untuk tetap pakai masker karena sudah terbiasa dan juga kalau bisa kita lihat ini suasananya ramai ya jadi banyak yang merasa lebih aman kalau mereka memakai masker nah memang Tebet Eco Park ini saudara sudah buka dari jam 6 pagi hingga pukul 8 malam maka dari tadi pagi yang kami lihat memang sudah ribuan pengunjung memutuskan untuk liburan akhir pekan disini nah buat anda yang di rumah kalau penasaran seperti apa keseruan di Tebet Eco Park mungkin bisa pilih untuk liburan bersama keluarga anda disini sementara bahkan dapat kami laporkan kembali ke Studio Rizka oke Jenet, wah seru sekali ya disana dan juga rame ya di Tebet Eco Park ini tapi terima kasih laporannya Jenet dan sebelumnya juga sudah ada laporan dari Thea di Dovan, Jakarta selamat menikmati selamat menikmati